Sejumlah orang tua korban kasus gagal ginjal akut melayangkan gugatan terhadap Bepom dan Kementerian Kesehatan. Pasalnya, selain industri farmasi dan distributornya, mereka juga dianggap lalai dalam menjalankan tugas serta kebijakan dalam sistem pengawasan obat. Kasus gagal ginjal akut progresif atipikal memasuki babak baru. Sejumlah orang tua korban meninggal dunia menggugat sejumlah lembaga hingga pemerintahan sebagai wujud keresahan dan kekecewaan mereka. Setidaknya terdapat sembilan tergugat yang diajukan oleh pihak perwakilan kelompok atau class action atas kasus gagal ginjal akut yang berakibat kematian hingga kerusakan ginjal pada anak. Selain industri dan distributor farmasi, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Bepom juga menjadi sasaran gugatan mereka. Senyawa yang melebih ambang batas ini, itu adalah pertanyaan besar. Kenapa bisa ada? Kenapa bisa luput? Kenapa bisa lolos izin edar? Entah karena pengetahuan mereka yang kurang akan bahan-bahan kimia, atau memang ya tidak terpikirkan aja, gak apa-apa. Atau bukan saya yang minum dengan... Ya tadi pada intinya yang pertama, kita kan udah klasifikasi wakil kelas satu, yaitu pembuat produk ya. Tadi sudah saya sebutkan, PRAP Parma. Iya, iya, iya. Yang kedua, itu pembuat produk dari PT Universal. Yang ketiga sampai ketujuh itu adalah pemasok, nanti bisa dilihat dirilis ya. Yang ke delapan, delapan itu kan badan POM, dan ke sembilan ke Menterian Kesehatan. Itu klasifikasinya. Karena mereka kami anggap secara rangkaian peristiwa ini mengakibatkan perbuatan melawan hukum, hingga meninggalnya korban yang sudah ada, seperti kita ketahui, kurang lebih seratusan lebih, dan sekarang lagi dalam proses penyembuhan juga. Terima kasih sudah menonton!